Pulau Rempang Sejumlah warga Rempang mencoba menghadang kehadiran tim tersebut. Bentrokan anata keamanan dengan warga di sekitar lokasi tak terhindarkan. Tim gabungan sempat menembakkan gas air mata untuk meredam masa. Ternyata gas air mata ini berdampak pada sejumlah sekolah di Pulau Rempang. Sebut saja SMPN 22 Tanjung Kertang, Rempangkat, Kota Batang. Sejumlah pelajar di sana bahkan dilaporkan sempat pingsan. Mereka bahkan sampai dirujuk ke RSUD Embung Fatimah Batang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!